oke nih kita sudah masuk di match terakhir match terakhir gua berharap banget nih tim indonesia bisa boya lah ya amin yulah woy evos turun dimana guys evos guys wah ini langsung nothing to lose semua sih guys ini ini pada nothing to lose semua sih oke oke penik nampaknya dia bakal aman lagi ya guys ya emang gak ada obeng guys gak ada obeng banget guys ya weh itu udah ke jebak cuy aduh masih membuka glow tapi sedikit terlambat santai 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 nice oke satu tuker satu guys sama pake guys evos dia turun dimana ya wah itu tiga orang di dalam anjir aduh fluxo sayang sekali guys guys evos turun dimana guys masih tersisa 42 forje kah ini masih mencoba untuk vision aja apakah si 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 siapa sih namanya lupa gua dia dimainkan guys apakah dimainkan guys kenzo guys kenzo pake dimainin kaya guys dulu karena kalau kita bicara tentang brazil ya itu banyak banget kompon yang bisa dimainkan banyak banget yuyuyo pasti boya lu yuyuyo tim sekaligus terakhir best terakhir berikan yang terbaik yuk indonesia dari regional latam yes kita tau latam juga salah satu regional terbesar juga untuk free fire setelah brazil dan juga indonesia gitu bisa dibilang inilah hasil dari regenerasi pro player mereka yang ternyata bisa dibilang cukup positif untuk regional mereka tapi kalau kita ngomongin az sendiri sebenernya az adalah tim yang bisa gua bilang kuda hitam yang tadi kalau kita tanya bener di game-game ronda pertama kira-kira kenapa guys ngapain dia pake badut-badut guys Ivos turun dimana ya guys ya oh itu Ivos tuh di atas nih guys wah 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 yaudah kita main aman karena apa kita udah ada di peringkat kedua dari load tapi yang gua uniknya adalah waktu di purgatory pertama itu 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 wah langsung ditabrak cuy gila sih ini sebenernya ada apa sih emang loadnya ada apa ini ada apa yang ternyata cukup matang dari load dan kita bakal lihat ada hal juga yang saat lagi matang mungkin agar segera diperhatikan bersama-sama grenade mungkin akan serga matang bakal coba dimasak oleh masing-masing samping nice emang load ini gak ada obat cuy gila cuy gila cuy lagi nyari poin banget sih guys satu lagi gila cuy load masih ada kemungkinan sih guys ngebalap ini guys masih ada kemungkinan ngebalap si pinik guys walaupun jauh sih harus tusun sih guys harus tusun cuy nih pinik nih harus tusun guys tapi udah gak bakal bisa sih guys ayolah boyah aja lah boyah lah yuk buat tim Indonesia yuk siapa aja yuk kasihkan boyah lah kiri-kiri bro kiri bro zonanya tuh selalu ada di dia guys itu gila anak garena anak garena wah itu deket banget sih itu deket banget sih itu sama zona yang benar-benar kebetulan sekali secara 6 ronde berturutut ini bisa dibaca dengan baik oleh teman-teman dari pinik sport kalau lu perhatiin circle-nya gak pernah ke arah kiri tiba-tiba ke arah kiri itu kayak kayak sebuah game sense yang luar biasa yang kebetulan terjadi karena sebenarnya secara kecilan di ruangan di sebelah kiri itu emang biasanya mentala ke kiri biasanya tapi kita bakal lihat dulu dimana ternyata dari load sudah nantis juga ada teman AZ dan gue rasa tadi sudah ada yang coba oh lagi nyari kill banget sih ini berajil guys dan ini dia saling mengejar dimana satu vehicle juga yang bakal mencoba untuk ngeflank ke sebelah kiri dan eee di sisi lain nice ayo yoyo 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 wah ada BTS juga guys wah ombak ombak cuy aduh ombak aduh orang ketiga cu cu jangan kegap bre masih pakai famas lagi guys oke pinik-pinik nice gila si VIP itu harusnya bisa diri pepsi itu tadi masih bisa cuy wah masih bisa cuy gila susah meta evos kayak gini susah cuy di buat masuk aja susah guys seolah defend-defend wah ini 3 squad cuy ayo first rider walaupun cuma bertiga cuy yang cukup sulit untuk teman-teman dari first rider oke ayo nice eh kok diem-dieman sih nice joker dark hole oh my god oh my god first rider di posisi ke 10 oh baby gak sampai situ aja baby embut ini masih ada teman-teman berat cuy indonesia cuy wah indonesia masih ada seorang apis dengan double barrelnya dan juga BO yang siap menunggu melakukan momentum counter attack dari arah gig fam dan sepertinya agak sedikit di delay kali ini yes dimana teman-teman dari gig fam bakal mencoba objektif oke kita ngeluting dulu tapi kali ini ada kom jadi bakal mencoba ngetapping dengan SG2 langsung dipulang begitu aja first rider bisa gak boy guys ya ada bio juga masih mencoba untuk reload dari mesra akhir ini cuy terlebih dahulu di sisi lain juga tinggal apa-apa nesre nesre buat tim indonesia guys dari kedua tim dan juga berseskai masih mencoba still saling mencoba untuk melemparkan damage tapi di dia bulan yang terkena lagi apis harus terkena dan tersisa satu orang di level break masih mencoba untuk melakukan ending hati-hati nice satu lagi tidak bakal di tapping aja berhasil untuk mendapatkan dua knockdown burst the sky harusnya kehilangan dua member wow 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 burst the sky sayang sekali terkikis habis oleh tim geek fame yang mana kita tahu geek fame dari tadi berarti melakukan objektif sangat sangat on point berat dimana teman terlalu terburu-buru melakukan eksekusi yang paling penting sekarang juga mengalami kerugian yang cukup banyak karena oke mungkin dapet lima kill tapi kehilangan tiga member itu bukan hal yang bisa disebut big deal apalagi ini masih zona kedua ini masih panjang purgatory itu masih luas banget harusnya dan di sisi lain kita masih pake meta yang lama guys guys dari luar zona luar zona masuk cuy dan di dalamnya udah kisi semua guys ini sama persis kayak apa yang bisa 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 Thailand boleh lah kasih boleh lah kasih boleh lah ini kurang lebih sama persis gak ada yang dirubah sedikitpun dan dalam artian mereka tahu ini tim-tim yang bakal turun punya dropzone yang gak bersinggungan sama teman-teman dari Phoenix yaudah akhirnya mereka gak mau coba usik yuk langsung lah usik lah tapi ketika mereka gak diusik sama siapapun yang lagi main di grand final FFS 2021 Singapore ini malah menjadi keuntungan sendiri sampai dia bisa panen point kill sebanyak itu dan juga placement dan juga total point di standing itu banyak ya apalagi kalau kita bisa lihat disini kita bakal lihat dimana teman-teman dari Phoenix sepertinya bakal mencoba untuk muas pada perger ratakan lah ratakan lah itu Phoenix lah lagi-lagi saya lami harus ketemu dengan VIP spot dan gue rasa estarik itu tersisa lancer facebook benar-benar estarik ya itu posisinya gak bisa diremehin lagi ada posisi yang enak banget karena ada time turner yang udah keluar yang udah terkikis yang udah hancur lempar lempar granat pun terhindarkan tapi dia bisa lihat betapa bagus trigger disiplin dari Phoenix Sports dia tau bakal ada lebih dari satu tim disana dia narik udah diamanin rumah nelayan dan juga satu tower yang memang ini bakal dijadiin kuncian untuk Dilong memang selalu bakal dikirim untuk menjadi orang yang dijadikan baik malah dapet malah diuntungin lagi guys nih Phoenix guys orang bakal consider banget lu kalau mau ngeras rumah nelayan itu harus lewatin dan juga aware sama tower yang ada orang disana yang mana itu adalah Dilong ya walaupun dia dijaga oleh satu orang tapi walaupun satu orang ini bisa mematikan gak sih ini bisa menjadi peluang juga genzo pernah gak pernah main ya kasih main lah sekali dia tahu nih ada satu orang yang sudah terkenak dan karena dia pasti udah ngeliat ada cium bau firing dan tapi wah langsung kita stay long aja disini dan ini dia ada pelontar lagi guys ada pelontar bisa itu pelontar tuh yuk 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 oke kayaknya ini perang guys yuk 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 nice aduh aduh kabur 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 cuy nice sam 13 oke ada heads guys bisa itu mereka ada sang contender teratas tertinggi yaitu Phoenix Force yes 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 gimana temen-temen dari Ivo sepertinya bakal mencoba untuk step-by-step nah yuk tabrak itu tabrak dulu lah ya dan gua rasa disini masih utuh dengan lima tim bilangnya sudah bakal langsung susah banget karena langsung aja diras sepertinya Oh my god ada peluang ternyata dipegang nice langsung dipulangkan ke lobi banget masih bakal diterusin juga Phoenix Force masih akan sedikit kesulitan karena bakal coba lagi serang dan juga diras tak terduga oleh temen-temen dari tim silent dan silent sendiri harus menarik di tapaknya bersama nada the cross dengan famasnya berhasil mendapatkan Zarrumaro dan juga dua orang gila cuy ini cuy the cross ini GG banget guys tuh pakai famas loh dihilangkan dulu steppingnya sejenak dan sekarang kalau sudah mulai berjalan kita bisa melihat infos masih ada di sana yukasibu yuk dan ini bisa menjadi segar tentunya untuk temen-temen di kita dari Indonesia masih bisa bertahan sampai karena zona terakhir tapi di belakang masih ada satu prayer layer dari anjir-anjir zona cuy yes 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 dan sore selalu di dia guys tetap terus dukung perwakilan dari Indonesia kita eh 05 ngapain eh tapi kita bakal lihat lagi dimana mister 05 sudah sangat sekarat dan masih ada bisa obstacle yang menghalangi dan mencoba untuk met kita lebih dahulu dan kita bakal disini ini ini dia udah coba lempar dulu frek grenade dari air temen-temen infos datang juga mister 05 memberikan satu anak loncat dan nggak kena terlalu jauh tapi saya bersama nih Ayo abu-abu-abu nice 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 rata di tangan temen-temen dari masuk-masuk-masuk-masuk-masuk lidi dapatkan ini info sejak ronde pertama tapi infos nggak punya banyak kesempatan karena apa sirkelnya memaksa mereka untuk masuk ke pulau seberang dimana kalau pokoknya kita bisa lihat ini Aduh udah mau jalan-jalan lagi guys itu cuma pantai yang cenderung openfield resort jalan-jalan jalan-jalan banyak tersisa jadi mau ngomong mereka harusnya berang ke pulau selanjutnya Mio Boya-boya-boya-boya ini pinik tinggal dua orang doang guys yes gimana sebenarnya kalau ini sangat Oh my god di sisi lain ternyata lotnya juga harus dipulangkan tersisa tiga tim aja 10 yang oleh dan ini dia ternyata teman-teman dari selan sudah menatis bahwa ada teman-teman dari infosi sport langsung masuk begitu aja dan ini dia ada Dede bakal mencoba untuk ke tepi-tepi arah street tapi untuk yang di street masih mencoba untuk mempergol dan mencoba untuk backit lebih dahulu mencoba untuk holding position ya 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 dukosong lima juga ikut gila zona tuh zona kenapa ya di dia terus sih guys ya dipinik terus ya guys ya enggak ada obat emang anak garena cuy ini cuy masih ada pelontar lagi deh guys masih ada pelontar di tangan teman-teman dari tim silence tapi abu bersama sang kapten masih ada dibalik batu sana walaupun memang masih ada pelontar nih guys yes dimana keuntungan banget untuk teman-teman Phoenix Force sudah mendapatkan posisi yang cukup enak banget dan ini dia ada keras masih mencoba untuk teping-teping menggunakan FAMAS ya bakal langsung terendok-down satu orang Dede bisa Natan mencoba untuk langsung di-end tapi nggak bisa karena masih ada cover yang sangat baik banget untuk teman-teman dari selan di sisi lain abu dan sem-13 nya alright itu dia terlihat mereka mau nggak mau segera akan segera berjalan tapi boya masih tinggal dua orang udah sini juga kaki kisah lezona udah boleh sakit banget coba rima kasih tapi mesinnya Juna sang sniper yang saat berbayang ini Juna nih nggak ada obat cuy tuh ya kan pelontarnya kan tuh Oh ya lagi cuy gue keempat aja sekian kalinya gila cuy Oh my god alien 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 satu kali gagal Buya di hashtag kedua dengan kila yang cukup banyak dan tadi di game ronde gila 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 nesre nesre buat EVOS congrats buat EVOS Thailand nih bisa gue bilang dilakukan oleh temen-temen dari obat guys ini guys ini alien alien sih guys free fire